oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membuat sebuah cas charger ya charger untuk aki disini bisa menggunakan bisa dibuat untuk cas aki mobil disini bisa dilihat ini kelebihannya adalah kita bisa membaca voltase dan kita bisa membaca arus ya disini 0,85 ampere atau tidak sampai 1 ampere ini bisa untuk aki mobil ataupun untuk aki motor ya jadi ini aki posisi hampir full ya jadi arus yang masuk itu sangat kecil sekali 0,82 lalu kita bandingkan dengan aki motor disini untuk aki motor karena ini full ya jadi arus yang masuk sebesar 0,3 dan voltase naik 15 volt ya jadi aki ini sudah full ya oke untuk cara membuatannya tonton video ini sampai habis jangan skip dan jangan lupa di subscribe channel ini ya oke selamat menonton oke yang paling pertama disiapkan adalah trafo ini saya pakai 2 ampere ini lebih besar lebih bagus tapi karena ini sebagai contoh saja jadi saya menggunakan yang 2 ampere ya ini bekas dari proyek kemarin lalu yang akan kita gunakan disini adalah ct disini ya ini adalah pin 12 volt 9 ct 9 dan 12 yang akan kita gunakan disini adalah ct ini sebagai ground atau hitam negatif dan untuk positifnya kita pakai yang 15 volt disini 15 dan 15 jadi kita akan menggunakan ct sebagai ground lalu kita akan menggunakan dioda ini lebih besar juga lebih baik tergantung dari ati atau baterai yang akan kita cas ya semakin besar ampernya ya semakin baik ya jadi saya menggunakan ini kira-kira 5 ampere ya seperti itu bebas saja ini bekas juga lalu kita solder 2 buah dioda ini pada pin 15 dan 15 ya seperti ini ya oke seperti ini ya jadi garis putih ini menghadap keluar ya jadi 15 dan 15 dan garis putih ini menghadap keluar lalu ini kita gabung ya kita koppel seperti ini kita gabungkan ya lalu kita lanjut ke voltmeter dan ampermeter disini ya disini ada dua buah konektor ya yang dua kabel ini ini untuk sensor arus dan yang tiga kabel ini ini untuk sensor voltase ya dan juga untuk sensor untuk daya dari voltmeter dan ammeter ini ya jadi ini ada tiga kabel nih ada kuning ada merah dan ada hitam ya untuk kabel kuning dan kabel merah ya ini kita gabung disini pada sensor voltasenya kita gabung seperti ini ya dan untuk kabel hitam ya pada sensor arus kita gabung dengan kabel hitam pada sensor voltase oke bentuknya seperti ini ya oke bentuknya seperti ini ya jadi kuning dengan merah kita gabung dan hitam pada sensor arus kita gabung dengan hitam pada sensor voltase lalu kita solder kita tambah kabel ya lalu kita solder oke bentuknya seperti ini ya kita tambah kabel untuk mempermudah nanti seperti ini lalu kita bungkus ya menggunakan solasi atau plastik atau headstring ya lalu kita tambah sebuah kapasitor ya sini ini bebas ya yang penting ukurannya di atas 25 volt untuk kapasitasnya bebas ya lalu kita sambung ya sisi yang ada garis seperti ini garis putih pada CT ya dan yang tanpa garis ya sini tanpa garis ini garis ini adalah negatif ya atau ground dan yang hitam ini tanpa garis ini adalah positif ya jadi kita sambung garis ini pada CT dan kita sambungkan hitam ini pada pertemuan dua buah dioda ini ya jadi bentuknya nanti seperti ini ya oke bentuknya nanti seperti ini ya garis pada CT dan positif kita sambungkan pada pertemuan dua buah dioda ini ya setelah itu tadi yang telah kita sambung tadi kabel kuning tadi yang gabungan antara merah dan kuning pada pin pada konektor voltase kita sambungkan pada sambungan dioda ya positif di sini dan hitam kita sambungkan pada CT seperti ini lalu kita siapkan kabel dari corokan listrik seperti ini ini untuk ke listrik PLN kita kupas kabelnya seperti ini dua buah kabel lalu kita sambung pada trafo dengan tulisan 0 dan 220 ya ini bolak-balik tidak apa-apa bebas ya bolak-balik bebas gini ataupun gini tidak ada masalah jadi kita sambung pada 0 di sini dan 220 seperti ini ya oke kita sambungnya seperti ini ya 0 dan 220 karena kita menggunakan tegangan listrik untuk Indonesia yaitu 220 volt ya seperti itu oke teman-teman ada kesalahan jadi ya jadi saya tidak menyangka bahwa voltmeter jenis ini ini membentukkan arus yang benar-benar murni jadi DC yang benar-benar murni jadi untuk kapasitor ini terlalu kecil jadi kita ganti dengan ukurannya lebih besar karena kalau tidak kita ganti voltmeter ini tidak mau hidup ya karena tegangannya terlalu bergelombang dan tidak rata ya jadi kita ganti ini dengan kapasitor ini oke oke seperti ini ya teman-teman ya eh jadi kita ganti maaf kesalahan ya jadi memang tidak disangka bahwa ini membutuhkan tegangan yang benar-benar rata ya oke setelah itu kita beri beban ya di sini kita menggunakan pipa kipas ya yang pertama ini ini untuk beban awal jadi agar voltmeter tidak terlalu naik turun ya beban statis dan yang kedua ini berfungsi kipas ini berfungsi untuk mendinginkan trafo ya seperti itu kita hubungkan ini ada dua kabel ya positif dan negatif merah dan hitam untuk kabel merah kita sambungkan ke sambungan dioda di sini positifnya dan untuk kabel hitam ini kita sambungkan ke CT ya seperti itu kita sambung oke setelah disambung seperti ini ya kabel merah dan kabel merah pada pertemuan dioda dan kabel hitam pada CT oke lalu kita colokkan pada listrik ya seperti ini dan ini akan menyala ya seperti itu oke lalu pin yang tadi ini kita sambung ke voltmeter kita pakai voltmeter yang baru di sini oke seperti ini ya 18,2 volt kenapa sangat tinggi ya padahal ini kita menggunakan 15 volt ya 15 volt CT ini karena kita mengguna memberikan beban beban yang kecil ya ketika kita cek pada aki ini akan drop tegangannya di kisaran 12 volt seperti itu 12 sampai 13 volt lalu kita siapkan capit buaya capit aki di sini merah dan hitam oke untuk capit merah kita sambungkan ke positif ya atau pertemuan dioda ini kita sambung sedangkan sedangkan untuk capit hitam ya kita sambung ke voltmeter ya di sini pembaca arus ya pada probe arus di sini pada probe merah pada kabel merah jadi prob capit hitam kita sambungkan pada kabel merah pada sensor arus ya oke seperti ini ya oke kita sambung seperti ini ya pada sensor arus ya pada sensor arus ya lalu kita bungkus ya lalu kita lem ya agar ini menempel tidak kemana-mana oke coba kita pasang kabelnya disana 17,18 volt ya nanti kalau kita pasang aki ini akan turun ya coba kita bisa menggunakan aki motor oke di sini saya menggunakan aki motor ya di sini ini aki full ya sedangkan kita cek di sini 12,9 atau 13 volt ini full ya jadi aki ini full oke coba kita cek seharusnya ketika kita bisa cek seharusnya kembali ya di sini untuk yang warna merah ini adalah voltase dan untuk yang warna biru ini adalah arus ya atau ampernya ya coba kita pasang sini negatif pada negatif ya prob hitam capit hitam dan capit merah pada positif ya oke dilihat voltase drop dan arus yang masuk sebesar 0,36 ampere ya jadi kalau baterai ini habis atau tegangannya rendah sekitar 11 volt ini akan naik ya arusnya ini 2 ataupun ya maksimal 2 lah nah karena ini 32 ampere ya kira-kira seperti itu ya oke silahkan subscribe channel ini nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat proteksi dan selanjutnya untuk membuat desulfator ya untuk aki ya jadi tolong di subscribe ya terima kasih telah menonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati